Hai, balik lagi bersama gue, Gary, dalam program Film Klasik Tetap Asik. Pada kesempatan kali ini, gue bakal nyeritain sebuah alur film lawas besutan dari Jung Indrajaya. Film yang rilis pada tahun 1978 yang dibintangi oleh aktor sekaligus musisi legenda tanah air ini berkisah tentang seorang pemuda yang gemar bermain musik. Namun kecintaannya pada musik harus bertolak belakang dengan sang ayah yang tidak menyukainya bermain musik. Lalu, bagaimana kisah selengkapnya? Sobat Miss Bar, ini dia berkelana. Tarik, Mak! Anjay! Film diawali dengan seorang pemuda yang bernama Roma, yang tengah bersenandung dengan gitar miliknya. Namun sang ayah yang bernama Subrata mempunyai ambisi agar anaknya itu menjadi seorang sarjana ekonomi. Kecintaan Roma pada musik selalu mendapatkan tentangan dari sang ayah. Dan karena hal itu, sering terjadi percekcokan di antara keduanya. Dan karena hal itu pula, membuat Roma menjadi jenuh dan kehilangan semangat untuk melanjutkan pendidikannya. Hingga pada suatu ketika, amarah Subrata pun tak bisa lagi dibendung. Ia merasa sangat terganggu dengan alunan lagu yang tengah didendangkan oleh Roma. Dan karena hal itu, Subrata pun menghancurkan gitar kesayangan milik Roma. Dan lalu mengusirnya dari rumah tersebut. Roma pun akhirnya pergi tanpa arah dan tujuan dengan hanya berbekal baju dan celana cutbrai miliknya. Serta beberapa lembar uang yang ada dalam saku celananya. Roma yang tengah merasakan perih beteng pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat dan makan di warung nasi milik Cengkom. Yang dimana, disana ada sekumpulan pemuda yang tengah berpesta minuman beralkohol. Dan tak lama kemudian, datanglah sekelompok pengamen yang menghampiri para pemuda itu. Namun bukannya memberi uang, mereka justru malah mengolok-olok para pengamen tersebut. Sementara Roma yang melihat kejadian itu lalu bermaksud untuk menasehati para pemuda itu untuk tidak mengucilkan para pengamen tersebut. Merasa tidak terima atas nasihat yang diberikan, mereka pun lalu mengeroyok dan menyerang Roma. Namun karena Roma adalah pemeran utamanya, akhirnya Roma pun mampu mengalahkan mereka semua. Setelah kejadian itu, para pengamen itu pun lalu memperkenalkan diri mereka masing-masing. Begitu juga dengan Roma yang berbohong dengan memperkenalkan dirinya sebagai Budi. Budi yang tidak mempunyai tujuan dan tempat tinggal lalu ditawari oleh para pengamen itu untuk tinggal bersama. Dan akhirnya, Budi pun menerima tawaran tersebut. Hingga pada keesokan harinya, di saat mereka akan pergi berangkat untuk mengamen, tiba-tiba saja salah satu di antara mereka yang bernama Dhani jatuh sakit. Budi yang merasa iba lalu meminta Dhani untuk beristirahat. Dan Budi pun langsung berinisiatif menggantikan posisi Dhani sebagai penyanyi. Kondisi Dhani pun semakin hari semakin memburuk. Budi pun lalu meminta Dhani untuk segera dirawat di rumah sakit. Namun Dhani menolak karena alasan biaya. Dan hingga pada suatu ketika, Budi pun mendapati Dhani telah terkapar pingsan tanpa berdaya. Mengetahui hal itu, Budi dan kawan-kawan pun segera melarikan Dhani ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dokter. Yang dimana, ternyata Dhani telah mengalami komplikasi paru-paru dan jantung. Dan dokter pun menyarankan agar Dhani untuk segera dioperasi. Dan karena hal itu, membuat teman-temannya bingung mencari uang untuk biaya operasi Dhani. Budi pun lalu meminta teman-temannya untuk menjaga Dhani. Sementara Budi akan pulang ke Bandung menemui ayahnya untuk meminta sejumlah uang untuk membantu biaya operasi Dhani. Namun bukannya mendapatkan sejumlah uang, Budi malah kembali diusir oleh ayahnya. Dan karena hal itu, Budi pun terpaksa menjambret tas milik seorang wanita. Dan kemudian membayar semua biaya pengobatan Dhani. Setelah itu, Budi pun menceritakan pada teman-temannya bahwa uang yang ia dapat adalah hasil dari mencuri. Dan Budi pun berniat untuk mengembalikan tas itu pada pemiliknya. Karena menurut Budi, surat-surat yang ada di dalam tas itu jauh lebih berharga daripada uang yang telah ia curi. Hingga pada keesokan harinya, Budi pun berhasil mendapatkan alamat pemilik tas itu. Yang dimana pemilik tas itu bernama Ani, yang merupakan anak seorang pengusaha. Budi pun lalu meminta maaf dan kemudian mengembalikan tas itu pada Ani. Budi pun mengakui kesalahannya dan menceritakan alasan yang mencuri tas milik Ani. Dan karena hal itu, Ani pun meminta Budi untuk membawanya ke rumah sakit tempat dimana Dhani dirawat. Dan sesampainya mereka di sana, betapa hancurnya hati Budi ketika mendapatkan kabar tentang kematian Dhani. Ani yang merasa iba akan kabar duka tersebut, lalu memaafkan dan mengikhlaskan uang yang telah dicuri oleh Budi. Hingga pada keesokan harinya, setelah proses pemakaman Dhani, Ani pun datang dan memberitahu perihal ayahnya yang ingin bertemu dengan Budi. Dan sesampainya ia di sana, ayahnya Ani pun memaafkan dan memaklumi atas apa yang telah dilakukan oleh Budi. Budi pun lalu ditawari pekerjaan sebagai supir pribadi Ani. Dan tanpa pikir panjang, Budi pun menerima tawaran tersebut. Di sisi yang berbeda, Subrata pun merasa menyesal telah mengusir Roma. Dan karena hal itu, ia pun berniat untuk menikahkan Roma dan menjadikannya sebagai pemimpin di perusahaan ayahnya tersebut. Namanya juga film, Subrata pun lalu berencana menikahkan Roma dengan anak dari Pak Surya, yang merupakan ayah dari Ani. Pada keesokan harinya, Ani pun mengajak Budi untuk pergi ke sebuah danau. Dan dari sinilah, mulai tumbuh benih-benih cinta di antara mereka berdua. Sementara itu, Pak Subrata dan keluarga pun tiba di rumah Pak Surya, yang merupakan partner bisnisnya. Subrata pun lalu mengutarakan maksud dan tujuannya, yaitu melamar Ani untuk anaknya yang bernama Roma. Dikarenakan Ani dan Budi tengah pergi, orang tua Ani masih belum mengetahui identitas asli Budi. Begitu juga dengan orang tua Roma, yang belum mengetahui bahwa Roma bekerja di rumah Pak Surya sebagai supir pribadi Ani. Dan setelah menyatakan maksud kedatangannya, orang tua Roma pun akhirnya berpamitan untuk kembali ke Bandung. Hingga pada malam harinya, Ani pun mendatangi Budi, yang dimana mereka berdua pun saling mengutarakan perasaannya. Dan setelah itu, Ani pun diberitahu tentang perjodohannya dengan seorang pemuda yang merupakan anak dari teman bisnis ayahnya. Namun Ani pun dengan tegas menolak perjodohan itu. Dan lalu, Ani pun pergi menghampiri Budi dan menceritakan tentang perjodohannya itu pada Budi. Kemudian orang tua Ani pun datang dan mendapati Ani dan Budi yang tengah bermesraan. Dan karena hal itu, orang tua Ani pun akhirnya mengusir Budi. Dan pada malam itu juga, Budi pun akhirnya pergi tanpa arah dan tujuan di tengah derasnya air hujan. Dan tanpa disengaja, seorang pengendara motor menabrak Budi dari arah belakang. Sementara itu, teman-teman Budi yang baru saja selesai mengamen, menemukan Budi tengah tergeletak di tengah jalan. Di tempat yang berbeda, Ani yang tengah dirundung kegalauan selalu terbayang-bayang akan sosok Budi. Ia pun merasa gelisah gundah gulana menahan segala kerinduan yang terpendam di dalam dada. Ibunya pun merasa tatega dan khawatir akan sikap Ani yang selalu mengurung diri. Namun Pak Surya meminta istrinya agar tidak terlalu menanggapi perasaan Ani saat ini. Hingga pada malam harinya, di saat teman-teman Budi akan pergi untuk mengamen. Secara tersengaja, mereka bertemu dengan Ani yang ternyata tengah mencari keberadaan Budi. Mereka pun lalu membawa Ani ke rumahnya untuk mempertemukannya dengan Budi yang tengah terbaring sakit. Dua insan manusia yang tengah dilanda badai asmara ini pun akhirnya bisa menumpahkan segala kerinduan yang terpendam di dalam relung jiwa. Hoba! Pada keesokan harinya, Ani pun kembali mengunjungi Budi. Raut wajah kegalauan dan sorot mata kerinduan kini telah berubah menjadi keceriaan. Dan karena hal itu, membuat ayah dan ibunya merasa penasaran akan perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Ani. Ani pun kini sering terlambat pulang dan memicu kecurigaan. Dan karena hal itu pula, secara diam-diam ayahnya pun mulai membuntuti Ani yang ternyata Ani masih menjalin hubungan dengan Budi. Dan ayahnya Ani pun menegaskan dan memperingatkan agar Budi untuk tidak menjalin hubungan kembali dengan Ani. Di tengah-tengah kesedihannya, Budi pun meminta pada semua teman-temannya untuk tidak mengamen lagi. Karena menurut Budi, musik adalah sesuatu yang sangat indah yang sepatutnya ditempatkan di tempat yang layak. Dan karena hal itu, Budi pun memutuskan untuk menjadi supir taksi. Sementara teman-temannya ada yang berjualan koran dan menjadi kuli bangunan. Hingga pada suatu ketika, Budi pun mendapati sepucuk surat dari Ani yang mengatakan tentang kerinduannya pada dirinya. Dan pada akhirnya, Budi pun mendatanginya dengan menyamar sebagai guru les piano Ani. Yang dimana akhirnya mereka berdua pun bertemu dengan bersenandung lagu rindu. Singkat cerita, di saat Budi tengah mengantarkan penumpangnya, ia pun mengemudi sambil bernyanyi. Dan tanpa disangka, penumpangnya itu memuji dan menyukai suara Budi. Penumpangnya itu pun lalu menawarkan satu set perlengkapan alat musik yang kebetulan sudah tidak lagi terpakai. Mendengar hal itu, membuat Budi merasa sangat senang bukan kepalang. Budi pun lalu mengajak teman-temannya untuk melihat-lihat perlengkapan alat musik tersebut. Dan lalu, ia pun berencana membuat sebuah grup musik dangdut yang kemudian ia beri nama Soneta. Setelah menerima alat musik tersebut, Budi dan semua teman-temannya pun mulai berlatih setiap hari. Dan hingga pada puncaknya, mereka pun akhirnya berhasil menggelar konser tunggal pertamanya. Dan mulai dari sinilah, nama Budi dan Soneta mulai dikenal oleh banyak orang. Sementara itu, Sinta yang merupakan adik dari Roma memberitahu kepada orang tuanya bahwa foto kakaknya kini terpampang di sebuah majalah. Namun orang tuanya tidak langsung percaya karena nama di majalah itu tertulis nama Budi, bukan Roma. Di sisi yang lain, ayahnya Ani yang kini mengetahui keberhasilan Budi masih tidak peduli atas pencapaian Budi. Dan ia pun masih tidak merestui hubungan Ani dengan Budi. Pada keesokan harinya, Budi pun kembali menemui Ani dengan menyamar sebagai guru les piano Ani. Di saat Budi dan Ani tengah bernyanyi, tiba-tiba saja mereka kedatangan tamu yang tak lain adalah orang tua Roma. Yang dimana, kedatangan mereka kali ini ingin menanyakan pada Pak Surya perihal anak muda yang bernama Budi. Pak Surya pun kemudian menceritakan dan memberitahu tentang Budi yang merupakan supir pribadi Ani. Dan karena hal itu, Pak Subrata pun terkejut dan meminta untuk dipertemukan dengan Budi. Pada keesokan paginya, keluarga Pak Surya beserta keluarga Pak Subrata pun akhirnya mendatangi studio musik milik Budi. Dan betapa terkejutnya Budi ketika mengetahui kedatangan orang tuanya tersebut. Begitu juga dengan Ani dan keluarganya yang baru mengetahui bahwa Budi adalah Roma. Setelah pertemuan itu, Roma dan ayahnya pun saling meminta maaf atas semua kesalahan dan kehilafan yang telah mereka perbuat. Begitu juga dengan Pak Surya yang meminta maaf atas segala semua kesalahannya. Dan film pun diakhiri oleh Budi yang menghampiri Ani. Dan kemudian Budi pun mengatakan, Mulai saat ini, panggil aku Roma. Oke Sobat Misbar, gak kerasa ya kita udah ada di penghujung cerita. Akhir kata Gua Geri beserta kru yang masih belum ada yang bertugas mengucapkan, Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!